Ya pemirsa, saat ini Menko Perekonomian Hatara Jasa menggelar konferensi pers di kantor kepresidenan terkait kebijakan penyelamatan ekonomi. Ya, untuk itu langsung saja kita bergabung dengan kantor kepresidenan. Ya, sektor keuangan dan raca pembayaran. Dan upaya ini juga dikombinasikan dengan kebijakan struktural untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang realistis. Guna menghindari dampaknya kepada dunia usaha dan pencegahan terhadap atau menjaga penyediaan lapangan kerja kita. Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan defisit pada transaksi berjalan pada triwulan ketiga dan keempat 2013 ini akan menurun. Dan momentum pertumbuhan ekonomi dapat kita jaga. Tentunya, paket kebijakan ini akan kita kombinasikan juga dengan paket kebijakan dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang utamanya bertujuan menstabilkan sektor keuangan dan nilai tukar. Paket-paket tersebut akan diumumkan oleh Bank Indonesia dan UJK secara terpisah pada hari ini. Saudara-saudara, langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut kita bagi di dalam empat paket utama. Yang pertama, yang terkait upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan atau current account deficit dan menjaga nilai tukar rupiah. Maka pemerintah akan melakukan langkah-langkah. Pertama, mendorong ekspor dengan memberikan additional deduction tax untuk sektor padat karya yang memiliki ekspor. Minimal 30% dari total produksi. Elaborate nanti terkait dengan insentif dan perpajakan ini akan disampaikan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar. Dikategorikan mandatori sehingga akan mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Kebijakan ini akan menurunkan impor migas secara signifikan. Yang ketiga, menetapkan pengenaan pajak barang mewah yang berasal dari impor seperti mobil, CBU, branded product. Yang sekarang berkisar sudah 75% akan menjadi 125-150%. Kita juga akan melakukan langkah-langkah memperbaiki misalkan ekspor mineral dengan memberikan relaksasi prosedur yang terkait dengan kuta. Selanjutnya, yang berikutnya adalah paket yang kedua, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat kita. Pemerintah akan memberikan insentif dengan tetap memastikan bahwa fiskal defisit kita berada pada kisaran 2,38%. Dengan menjaga defisit pada batas aman ini, maka pemerintah memastikan pembiayaan APBNP 2013 dalam kondisi aman. Ada pun insentif yang akan diberikan, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Menteri Keuangan terkait dengan additional reduction untuk industri padat karya, kemudian memberikan relaksasi pembatasan fasilitas kawasan berikat untuk produk domestik. Juga penghapusan PPN buku, penghapusan PPN BM untuk produk dasar yang sudah tidak tergolong barang mewah. Dan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Menteri Perindustrian adalah yang terkait dengan pentingnya untuk menjaga penetapan upah minimum provinsi agar kita bisa mencegah terhadinya PHK dengan skema kenaikan UMP mengacu pada KHL, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan membedakan kenaikan untuk upah minimum, industri UMKM, industri padat karya dengan industri padat modal. Yang kedua adalah insentif yang akan diberikan dalam jangka menengah, seperti additional reduction untuk research and development. Yang kedua mengoptimalkan penggunaan tax allowance untuk insentif investasi. Paket yang ketiga adalah yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat inflasi kita. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari sisi pemerintah, untuk mengatasi inflasi atau harga yang bergejola atau volatile food yang muncul akhir-akhir ini, maka pemerintah akan mengubah tata niaga seperti daging sapi dan hortikultura dari pembatasan kuantitas atau menggunakan sistem kota menjadi mekanisme yang mengandalkan pada harga. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang pertama, menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan menyederhanakan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi. Sebagai contoh saat ini, sudah dirumuskan penyederhanaan perizinan di bidang investasi hulumigas dari 69 jenis perizinan hanya menjadi 8 jenis perizinan. Yang kedua, mempercepat dan saat ini sudah kita rampungkan adalah revisi peraturan Presiden tentang daftar negatif investasi yang lebih ramah kepada investor. Dan ketiga, mempercepat program-program investasi berbasis agro, CPO, kakao, rotan, serta mineral logam, boksik, nikel, dan tembaga dengan memberikan insentif berupa tax holiday dan tax allowance. Ini terkait dengan hilirisasi kita yang akan kita percepat, serta percepatan re-negosiasi kontrak karya dan PKP 2B. Seluruh sekalian, di bottlenecking penyelesaian masalah proyek adalah menjadi salah satu perhatian kita. Untuk itu, maka investasi proyek-proyek yang sudah on the pipeline, yang bersifat strategis, seperti misalkan pembangkit tenaga listrik, migas pertambangan mineral infrastruktur, akan dipercepat proses penyelesaiannya. Selain langkah-langkah di atas, kebijakan-kebijakan ini juga dilengkapi dengan paket kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan langkah-langkah antisipasi otoritas jasa keuangan. Dengan dikeluarkannya paket-paket kebijakan ini, diharapkan pada triwulan ketiga dan keempat, defisi transaksi berjalan akan menurun. Iklim dunia usaha tetap terjaga. Paket insentif dan perbaikan iklim investasi yang diambil pemerintah ini juga akan membuat pertumbuhan ekonomi dapat kita jaga pada level yang realistis. Selanjutnya, saya persilahkan Menteri Keuangan untuk mengelaborasi paket-paket yang terkait dengan insentif tersebut. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media ini karena waktunya terbatas, mungkin nanti di lain waktu saya bisa elaborate lebih jauh, tetapi saya ingin menyampaikan atau emphasize beberapa isu yang penting. Tadi Pak Menko sudah mengatakan bahwa isu utama yang akan diadres adalah mengatasi defisit di dalam karena tahun, karena defisitnya di dalam triwulan dua itu relatif tinggi, bagaimana membuat ini turun? Nah, salah satu upaya yang dibuat adalah peningkatan ekspor. Ekspor itu hanya bisa dilakukan jika ada insentif yang diberikan untuk melakukan ekspor. Salah satu paket dari insentif pemerintah fiskal yang diberikan, itu adalah yang dikenal sebagai additional deduction. Mungkin saya tidak akan bicara secara teknis, tetapi perusahaan yang padat karya, biaya dari buruhnya itu akan bisa dikenalkan tambahan pengurangan pajak. Dengan demikian, maka biaya produksi dari perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor akan bisa menurun. Kalau biaya produksinya menurun, maka keuntungannya bisa bertahan. Dengan kondisi seperti ini, maka perusahaan-perusahaan ini tidak perlu dan kami minta untuk tidak melakukan PHK. Jika dia tidak melakukan PHK, maka daya beli domestik akan tetap terjaga. Itu yang berkaitan dengan ekspor. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan daya beli. Kami juga memberikan insentif yang sama untuk perusahaan padat karya, itu adalah tekstil, garment, sepatu, dan mainan. Dan juga furniture. Dengan mekanismenya, seandainya biaya untuk buruhnya, itu bisa dikurangi pajaknya. Kalau biasanya normalnya 100%, untuk perusahaan-perusahaan ini bisa diberikan sampai pengurangan pajaknya 125%. Untuk yang ekspor juga sampai 150% untuk biayanya. Sehingga dengan itu, perusahaan-perusahaan ini tidak akan melakukan PHK. Hal lain yang diberikan adalah penghapusan PPNBM untuk barang-barang yang sudah tidak dikategorikan mewah dan sudah diproduksi dalam negeri. Sebagai contoh, AC setengah PK yang sebetulnya dengan ini dilakukan, maka dia akan mampu berhadapan nanti kita tahu ada illegal atau paralel produk seperti barang selundupan. Ini yang kita lakukan. Kemudian juga ada penghapusan pajak buku. Di dalam jangka menengah, kita tidak bisa lagi tergantung pada import. Karena itu harus ada insentif fiskal di dalam intermediate goods. dan juga agar inovasi dan R&D dilakukan di Indonesia. Kami akan persiapkan insentif fiskalnya. Tentu ketika kami menyampaikan ini, maka yang paling penting harus dijaga adalah kesinambungan fiskal. Pemberian insentif tentu akan berpengaruh kepada kesinambungan fiskal. Tetapi kami ingin menyampaikan di sini, bahwa kami pastikan budget defisit tidak akan melampaui 2,38%. Ruang dari fiskal insentif bisa diberikan, karena memang realisasi belanja masih ada ruang untuk memberikan fiskal insentif. Dengan batas fiskal defisit 2,38%, maka kami pastikan pembiayaan aman sampai dengan akhir tahun. Dan juga di 2021, pembiayaan sudah bisa diatasi. Dengan gambaran ini, mungkin satu hal yang ingin kami sampaikan, konsumsi BBM per Juli sudah di bawah kuota, di mana pertumbuhan biasanya itu sekitar 6-7%, sekarang di bawah 4%. Dengan kombinasi dari kebijakan ini, kami percaya bahwa defisit di dalam transaksi berjalan di dalam triwulan ketiga dan triwulan keempat akan di bawah defisit transaksi berjalan dalam triwulan dua yang 4,4%. Mudah-mudahan sampai akhir tahun, kita buka defisit transaksi berjalan bisa di bawah 3%. Insentif yang diberikan dalam fiskal akan membuat daya belinya juga tertolong, sehingga setelah stabilisasi ini, kita bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Nanti untuk lebih detailnya, saya akan bisa elaborasi, kita bisa lebih panjang. Pak. Khusus mengenai UMP, pemerintah akan melansir suatu formula atau rumusan baru mengenai tingkat upah bagi kelompok industri padat modal, padat karya, maupun UKM. pada prinsipnya rumusan itu akan kami membuat sedemikian rupa dan kami tawarkan melalui dunia usaha yang diwakili di tripartit oleh Pak Abindo dan mudah-mudahan juga dengan para serikat guru dapat dilangsungkan pembicaraan yang konstruktif. Jadi basisnya adalah inflation rate ditambah X persen, X persen inilah yang bisa dicerakan secara terbuka di dalam forum-forum tripartit. Dalam hal nanti Dewan Pengupahan sudah menyampaikan hasilnya kepada pemerintah daerah, apakah itu gubernur dan di tingkat bupati wali kota, maka pemerintah yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan upah tersebut, maka pemerintah melalui impresa akan mengeluarkan suatu aturan yang sifatnya adalah esensinya adalah suatu guidance kepada para aparat pemerintah di tingkat gubernur bupati itu bagaimana cara melakukan penetapan itu yang seobjektif mungkin dan memenuhi tujuan daripada penetapan upah tersebut. Ini untuk mengidari agar supaya penetapan itu tidak keluar daripada aturan yang dimaksudkannya. Dan mudah-mudahan dengan begitu semuanya bisa dipredik dengan baik dan tidak ada yang dirugikan. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan masyawarah secara maksimal dan mudah-mudahan teman-teman serikat buruh, pengusaha yang diwakili api ini dan pemerintah bisa pada akhirnya mencapai kesepakatan yang positif. Demikian, terima kasih. Saya rasa kita tadi sudah memberikan masukan-masukan dan kita mendukung semua apa yang dilakukan oleh tindakan-tindakan pemerintah ini dan ini kita akan lakukan action plan bersama-sama dengan pemerintah di dalam pelaksanaan daripada paket-paket ini. Saya rasa itu saja termasuk juga pelaksanaan daripada paket daripada apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang tadi juga kita bicarakan. Dan juga tadi ada perintah daripada Presiden juga saya rasa kepada Menko Polkam dari dalam stop juga sweeping dan penyeludupan-penyeludupan yang ada. Saya rasa itu saja yang kita ingin sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.